Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tv guna kebarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya yang bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Zexiver Retron nah jadi tutorial kali ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Zexiver ini Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan loncengnya supaya tangan selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah mendownload kemudian menginstal aplikasi Zexiver ini di Google Play Store secara gratis bagi pengguna Android sedangkan dan bagi pengguna ini setelah bisa install di Appstore Oke disini langsung saja kalian buka aplikasi Zexiver nya Nah setelah kalian izinkan untuk menghasil data atau file yang ada di Android kalian maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Nah jadi disini aplikasi Zexiver ini merupakan aplikasi arsep ya guys atau pengarsipan data yang atau file yang ada di HP kalian Nah jadi disini kalian bisa lihat di bagian ini data-data kalian ya guys ada dari download dokumen scanner data dcdcim dan sebagainya guys nah misalnya disini kalian klik yang pada bagian download ini nah kemudian kalian disini jikalau kalian juga bisa membuka file atau dah yang berbentuk zip menggunakan aplikasi Zexiver ini tentunya nah disini misalnya kalian Hai membuka ingin membuka file atau data menggunakan aplikasi Zexiver ini kalian tinggal klik buka dan kalian disini juga bisa konfors ke zip ya guys atau dalam bentuk zip jadi bis hanya bisa dibuka dalam dengan aplikasi zip tentunya guys Nah kemudian juga kalian bisa buka menggunakan aplikasi Zexiver ini guys Nah setelah itu juga ada disini fitur plus ini yang warna hijau ini ini merupakan proses tambahan ya guys atau arsepnya dan disini kalian bisa klik pada bagian fitur download ini ya guys yang tanda panah kebawah ini nah disini kalian bisa klik titik tiga nya ini untuk mencari lokasi file yang ingin kalian jadikan zip atau dalam bentuk Zexiver ya guys nah disini misalnya yang tadi ini guys yang ini nah setelah itu kalian tinggal pilih ok jika kalian sudah klik kemudian disini kalian bisa format arsepnya dalam bentuk zip atau 7z atau tar atau tar tar bz2 data tar gz atau tar xz atau tar iz4 ya guys dan sebagainya akan tapi disini kita contohkan zip saja nah kemudian untuk kecepatannya level konversinya disini kalian pilih yang tercepat atau cepat disini kita pilih normal juga kalian bisa gunakan nah kemudian untuk enkripsi nya disini ini data ya guys zip crypto Oke kemudian disini ada fitur password nah disini kalian bisa tuliskan password jadi tidak sembarang orang bisa membuka file kalian ini ya guys jikalau kalian menambahkan passwordnya tanpa kalian memberitahunya nah jikalau sudah kalian masukkan password kemudian disini bagi menjadi volume disini bisa kalian atur untuk ukurannya itu 5mb 100mb ataupun 50mb terserah kalian nah kemudian disini hapus file dari sumber tidak setelah konversi ataupun buat arsep terpisah kalian bisa pilih kemudian klik ok jadi kalian setelah itu bisa share ke manapun yang ingin kalian share nah setelah itu ada kolom pencarian di sini untuk mencari data-data atau file yang ingin kalian buka menggunakan aplikasi ZX FRI nya guys kemudian juga disini ada fitur titik tiga disini untuk settingnya tentang atau keluar ya guys nah disini setting atau pengaturannya entah itu terkait kompresi atau phone root atau plugin atau file manager tentang file-file atau data HP kalian guys jadi cara menggunakan aplikasinya ini cukup gampang guys jadi disini jikalau ada file kalian yang kalian download dari Chrome atau Google itu kan misalnya banyak file yang dalam bentuk zip ya guys jadi kalian bisa buka aplik menggunakan aplikasi ini dan kalian bisa arsep dan kalian bisa ekstrak menjadi file-file biasa guys tanpa lagi membukanya dengan aplikasi ZX FRI ini baik mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ZX FRI semoga tutorialnya bermanfaat jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk comment di bawah video ini jikalau ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya gue bye